Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Karena tak kenal maka tak sayang Tak sayang maka tak cinta Perkenalkan nama saya Andi Kurniawan Dari jurusan Aquaculture Semester 4 di Universitas Bangka Belitung Dengan NIM 206-22-11-012 Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan mikroalga Oke baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu mikroalga sebelum ke penjelasan perhitungan Mikroalga merupakan kelompok tumbuhan berukuran granik Yang termasuk ke dalam kelas alga Yang berdiameter antara 3-30 mikrometer Baik sel tunggal maupun koloni yang hidup di seluruh wilayah penerian tawar Maupun laut yang lazim disebut vitoplankton Selanjutnya adalah jenis-jenis mikroalga Isnan Setyo dan Kurnia Setuti tahun 1995 menyatakan Bahwa terdapat 4 kelompok mikroalga antara lain diatom Alga hijau Alga mars Dan alga biru Beberapa contoh spesies mikroalga diantaranya yaitu Spirulina Nanocloropsis SP Botricococcus brownie Chlorella SP Dunaliela primlecta Nitschia SP Tetraselmysuechia Scenedemus SP Dan lain-lain Menurut Kawaroe Tahun 2010 Baik Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang apa itu hymositometer Hymositometer adalah alat yang digunakan untuk menghitung jenis sel serta partikel mikroskopis lainnya Termasuk mikroalga itu sendiri Kelebihan perhitungan sel dengan menggunakan hymositometer adalah Dapat menghitung jumlah sel yang hidup ataupun mati Tergantung dari pewarnaan yang digunakan menurut putri tahun 2015 Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung kepadatan pelangton menggunakan hymositometer Tertera gambar di sebelah Hymositometer tersendiri memiliki luas 1 mm Setelah itu dikali 1 mm Didapatkan hasil 1 mm persegi Dikali 0,1 mm Didapatkan hasil 0,1 mm per kubik Setelah itu Satuannya diubah menjadi cm per kubik Dengan cara 0,1 mm per kubik Sama dengan 0,1 buka kurung 10 pangkat negatif 1 cm Tutup kurung pangkat Kubik Sama dengan 0,1 tutup kurung 10 pangkat negatif 3 cm Tutup kurung Kubik Sama dengan 10 pangkat 4 cm per kubik Atau setara dengan 10 pangkat 4 ml Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung Jumlah koloni alga yang hidup dan yang mati Mereka menggunakan rumus yang sama Yang ini A ditambah B ditambah C Ditambah D dibagi 4 Jadi untuk tanda L itu sendiri merupakan artinya life Sedangkan D itu adalah daya yang mati Baik Disini saya akan menjelaskan tentang Bagaimana Cara menghitung Kepadatan pada mikroelga Yang dihitung dengan gaya L Kenapa dihitung dengan gaya L Dikarenakan Mikroelganya berkumpul di sekitaran sudut L Bagian kiri dan bawah Dan terdapat Selnya itu ada 7 Contohnya itu di atas ya Digambar Dan untuk rumusnya sendiri itu Adalah kepadatan sel Dikali jumlah kotak Dikali 10 pangkat 4 sel per mililiter Dimasukin lah nih Kepadatan selnya tadi ada kan 7 Dikali 400 Jumlah kotaknya ada 400 Terus dikali 10 pangkat 4 sel per mililiter 7 kali 400 itu hasilnya 2800 Dikali 10 pangkat 4 Disederhanakan lagi menjadi 28 dikali 10 pangkat 6 sel per mililiter Oke baik Selesai dari saya Jika ada salah kata saya mohon maaf Dengan Allah saya mohon ampun Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih.